Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan service TV dengan merk DCL dengan kerusakan TV-nya menyala sebenarnya playback-nya nyembur, namun gambarnya itu tidak ada tampilannya alias kosong ya namun jika dimatikan, colokan listriknya dicabut maka akan terlihat seperti kilatan seperti TV menyala lalu mati nah seperti ini, kita langsung saja kita tes untuk gambar kata yang punya sih ada katanya tapi tidak tahu, kita akan coba tes ini juga tipis sudah, kurang lagi 1 bulan tidak hidup ya nah menyala nah seperti ini, kosong ya jadi tidak ada kita akan lihat lampu heater lampu heater-nya menyala namun tidak ada tampilannya kita akan coba matikan TV-nya, dan kita lihat kilatan cahaya di layarnya nah seperti itu, jadi ketika dimatikan ada kilatan cahaya pada layar TV-nya itu menandakan bahwa misalnya playback-nya menyembur ditambahnya dengan lampu heater-nya juga menyala ya nah jadi apa penyebabnya, ikuti terus tutorial-nya sampai habis nah jadi jika teman-teman mendapatkan kerusaha seperti ini jangan lupa untuk mengecek yang pertama adalah tegangan B+, pastikan tegangan B+, itu normal tegangan B+, itu yang ada LQ 100UF 160V, untuk TCL bisa ada 2 ya kemudian 47UF 250V atau 160V juga ada nah jadi itu dulu, kemudian nanti diukur tegangan G2 ini tegangan G2-nya biasa di socket ini, ada tertulis G2 atau kalau enggak ada seperti ini tulisannya S atau screen nah itu saja yang perlu kali kita cek untuk heater sudah jelas menyala ya otomatis kalau lampu di filament ini menyala pasti tegangan heater itu pasti muncul ya untuk ABL kita abaikan dulu karena ABL biasanya kerusakannya akan masih kelihatan ya gambarnya walaupun ramah-ramah ini soalnya gelap total jadi tegangan B+, kita utamakan, kita akan ukur tegangan B+, ini LQ 100UF 60V kita tarik terus sampai ke bebek ya sebentar kita ikuti jalurnya nah ini dia jadi pin 1234 ya kalau disini, oh maaf, ini dia 12345 ini playback jadi pin 1234 ya kalau disini, oh maaf ini dia 12345 ini playback ini dia pin B+, ya kita langsung ukur saja pada pin B+, ya kita nyalakan TV-nya sebentar perhatikan B+, B+, nya terukur 110 teman-teman ya masih terbilang kelihatan normal lalu G2, lalu G2, G2 nya negatif 0 nah ini masalahnya kita bisa pastikan ada di G2 teman-teman kalau B+, nya terukur 111,9 ini masih terbilang normal ya 110 sampai 115 itu masih normal antara G2 nya tidak ada ini menandakan ada masalah di G2 teman-teman kita ulangi ini dia G2 nah negatif negatifnya 0 artinya tidak muncul kita akan cek kita akan cabut dulu kapasitor kapasitor langkaian G2 nya disini ada kapasitor kita matikan biasanya warna biru ini dia kapasitornya kita cabut lalu kita akan ukur kembali nah ini kapasitornya sudah kita cabut teman-teman kita akan nyalakan kembali jadinya lalu akan kita ukur ya ntar oke langsung muncul segangannya ini menandakan bahwasannya kapasitor ini ya adalah rusak dan dia sebagai yang penyebabnya nah kita akan ganti dengan yang baru ini biasanya menggunakan nilai 102 ya kita lihat nah ternyata nilainya 3 nah 221 teman-teman rendah sekali ya nilainya tapi memang bawaan dari TV ini kita matikan dulu kita akan ganti dengan nilai 331 ya karena 221 kita kebetulan nggak punya kita bisa ganti naikkan sedikit lah dengan nilai 331 ini dia menggantinya teman-teman 331 2 kV ya jadi kalau sudah dalam keadaan kita ukur tadi tanpa menggunakan kapasitor yang ini tadi yang 221 kita ukur tegangannya jadi naik tadi jadi 450 ketika menggunakan kapasitor 221 tadi tegangannya 0V jadi kita langsung bisa simpulkan bahwa saya penyebabnya itu adalah kapasitornya sudah rusak namun hati-hati terkadang kapasitor rusak yang seperti ini bisa menipu kalau kita ukur terkadang masih bagus tetapi ketika dialiri tegangan dia tidak mampu untuk membuat tegangannya itu stabil terkadang karena pengalaman sih kalau nggak percaya boleh dihentikan ini kita punya yang 331 dan ini yang 221 tadi ya hanya beda sedikit ya 221 dan 331 nanti kita akan kita lihat perbedaannya kalau yang 331 akan muncul yang ketiga kita atur kita atur ya pengaturan skala kita atur kita gunakan pada skala nano farad yang 331 kita ukur nah dia di angka 30,35 ya yang 31 atau 35 terkadang nah kalau yang 221 perhatikan nah 0,21 24 perhatikan ya jadi dia sebenarnya kalau diukur masih ada nilainya namun itu tadi ketika dialiri di tegangan dia tidak bisa membuat tegangan stabil ini kita akan nyalakan tv-nya nanti kita bisa lagi coba nanti kita akan masukkan kembali kalau nggak percaya itu adalah ground ya untuk mengukur tegangannya kita harus gunakan groundnya nah kita akan nyalakan tv-nya kita nyalakan tv-nya perhatikan tegangannya nanti letakkan problem merah di screen ya di screen nah kita nyalakan tv-nya perhatikan perhatikan tegangannya langsung keluar 452 nah berarti memang kapasitornya harus saya tekan ya seperti itu dan kita akan matikan kembali kita akan ganti kapasitor yang 221 ini yang kita ukur tadi nampaknya sih bagus kita pasang di belakang saja ya ini kita cabut dulu kapasitor yang 331-nya ini nyalakan untuk pembuktian bahwasanya terkadang ada juga komponen yang diukur kelihatannya bagus namun ternyata dia sudah rusak nah kita akan nyalakan kembali ini tanpa kita skip ya supaya teman-teman bisa paham lihat nah tegangannya hanya 106 naik ya dari dari yang tadi yang pertama tadi kita ukur adalah 0 namun sekarang sudah 104 tapi masih gambarnya akan gelap nah kelihatan gelap bener kan yang saya bilang nah jadi seperti itu teman-teman semoga saya bisa dipahami ini walaupun komponennya itu kelihatannya masih bagus jangan tertipu ya ini kita pasang di belakang saja lah supaya teman-teman paham nah seperti itu ini tanpa skip ya kita langsung nyalakan kita ukur lagi ini tegangannya perhatikan 452 dan gambarnya muncul jadi demikianlah tutorial kita kali ini semoga saja bermanfaat kepada teman-teman semuanya lebih dan kurangnya saya mohon maaf semoga jadi pelajaran buat teman-teman yang baru belajar untuk mencapai sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya